Husein menangkap terduga teroris Husein alias Abu Hamzah di Sibolga, Sumatera Utara, Densus 88 anti-teror berhasil meringkus sejumlah terduga teroris secara beruntun dari berbagai lokasi. Tim Densus 88 amankan empat tersangka lainnya, yaitu berinisial A dan R, diamankan di Lampung, Y diamankan di Klaten, dan R yang diamankan di Riau. R dan Y merupakan perempuan dalam jaringan teroris Abu Hamzah. R diketahui direkrut untuk dijadikan sebagai calon istri kedua AH. Ia merupakan mantan istri tersangka teroris berinisial A di Tanjung Balai yang tewas saat penangkapan berlangsung. Dalam penangkapan terhadap R, polisi juga menyita barang bukti berupa busur panah yang diduga akan digunakan untuk menyerang polisi. Sementara Y yang ditangkap di Klaten diketahui bertugas untuk menggugah video teror dan aksi terorisme ke media sosial. Ia disebut memerintahkan SH terduga teroris lain untuk menggugah video ancaman kepada kepolisian. Mereka ini adalah satu kelompok jaringan. Jadi mulai Lampung, kemudian si Volga, dan Klaten. Di AH juga ada tiga wanita. Yang satu istrinya, mohon maaf, yang meledakan diri. Yang dua, satu R yang direkrut akan dijadikan istri keduanya. Dan yang tadi, Y, yang ditangkap di Klaten. Kemudian untuk perangkapan berikutnya juga, ini masih didalami. Saat ini ketujuh tersangka teroris masih dilakukan pemeriksaan mendalam oleh tim Densus 88 untuk mencari pelaku lain yang masih dalam jaringan JAD atau pelaku terorisme. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sementara kalau kita lihat aksi-aksi teror belakangan ini, keterlibatan perempuan ini menjadi fenomena baru ya Esther ya, dalam aksi terorisme di Indonesia. Nah, kepolisian menganalisis keterlibatan perempuan dalam paham terorisme ini menunjukkan semakin kerasnya upaya dari kelompok ekstrim untuk menanamkan paham radikal di tanah air. Iya, dan juga nih Fikia Polri juga menyebut dari hati peledikan di aksi terorisme yang melibatkan wanita dan anak-anak, ini karena terinspirasi dari jaringan ISIS di beberapa negara. Mereka menggunakan model-model ini juga tentunya meniru juga, terinspirasi juga dengan pola-pola ISIS yang sudah betul-betul dilakukan di beberapa wilayah di Afganistan, kemudian di Syria, kemudian di Iraq. Mereka sudah melakukan, ini inspirasi dari sana, kemudian baru mereka akan memulai di Indonesia. Ini kita betul-betul akan mencegah semaksimal mungkin. Wanita memiliki ciri psikologi adalah satu setia, yang dua kalau misalnya sama suami dia takat.